Kalau enggak kita setengah lingkaran, tapi that's them guiding. Mimik. Kerasnya suara kita mesti bisa atur. Kalau enggak carrying capacity, kemampuan daripada suara Anda itu terbatas. Kalau ditambah lagi, sekarang 10 orang lagi, wah kayaknya saya sudah enggak mampu. Karena enggak semua dengar. Gimana kalau enggak semua dengar, mereka mendengar cuma sedikit, sebagian, pasti mereka akan ngobrol. Dengan sebelahnya. Mudah, jadi terpecah. Makanya carrying capacity, kapasitas, kemampuan kapasitas kita untuk didengar sama orang dengan suara yang jelas, itu sangat terbatas. Makin kita ke atas, kayak Tarsan. Tarsan enggak mungkin ya, ahuh gitu. Karena dia, kita suaranya putus. Ini apa, bengkok ya. Makin dia mau keras, makin dia harus mendongak. Lurus jadinya. Kita ngorokkan. Nah, makin keras kita bicara, makin rusak daya ingat kita. Yang tadinya mau ngomong apa, bisa kurang banyak sekali, karena kita mesti atur volume yang keras. Jadi itu udah hukum alam. Jadi tidak perlu dipaksa, tapi perlu dilatih. Perlu dilatih. Udah sampai dong ya saya bicara ini. Udah sampai dong ya ini. Jadi tadi, carrying capacity. Kita bicara sama siapa, nada kita bagaimana, terlalu keras kita jadi enggak bisa siap di bicaranya. Seringkan kalau kita membawakan satu kisah yang menarik, suara kita akan mengecil volume-nya. Dan ini enggak tersampaikan. Kita juga selain kita, cuman kita suara yang kalian dengar, Tapi sebetulnya getaran hati. Vibrasi ini enggak nyampe. Kalau kita bicara sesuatu yang ibab misalnya. Ini enggak nyampe. Begitu kita juga menceritakan, enggak bisa karena keras. Enggak bisa kita memberikan kesan bahwa itu sesuatu yang menyedihkan. Kita mesti bermain dengan nada, suara. Kita mesti bermain dengan mimik. Mata kita melihat pada siapa. Nah ini, ini ada di dalam sebetulnya cuman ilmu komunikasi aja. Basic. Daripada ilmu seorang surgaan. Jadi ya, guiding tampaknya mudah. Tapi kalau dilatih. Sampai sekarang, Anak-anak saya tidak heran. Kalau saya bicara sendiri. Karena dia tahu, dia lagi berlagu dia ya. Dia punya, lagi melatih diri. Saya bicara keras. Apa soalnya? Kadang-kadang kalau bahasanya bahasa Indonesia, mereka ngerti. Mereka mau dengar atau enggak, terserah. Tapi ketika ngomong bahasa Belanda, ketika ngomong bahasa Inggris, ini juga sangat lain. Pronunciation yang kita sampaikan ini, bisa tidak sejelas kalau kita bicara biasa. Volume dinaikin, ini pasti memberi gangguan. Dan ini bisa juga, gangguan ini bisa teratasi, kalau kita tetap melatih. Dan melatih. Jadi ya, jangan katakan dalam hati. Jangan menghafal. Guiding itu bukan hafalan. Saya lihat sekarang Mangsodikus. Mangsodikus seumur hidup atau banyak kali berpengalaman di dalam mitigasi. Sekarang dia mau guiding. Dia mau guiding geologi. Tiga menit juga berhenti. Tapi kalau dia ceritakan pengalaman hidup dia. Membantu orang dalam musibah. Wah, tiga hari pun masih bisa jalan. Ya, karena yang dia ceritakan itu mastering your subject of commentary. Jadi ya, mastering your subject of commentary. Jadilah master daripada subject yang kamu bicarakan. Kita tahu betul. Jadi mau ditanya apa juga di jalan, kita jawab dengan lancar. Jadi, yang kira-kira ilmunya baru dibelajarin, latih terus. Tapi kita betul-betul tidur pun kalau tidak salah, kalau ditanya kita jawab itu. Jadi ya, jadi betul-betul sudah melekat sama kita materi itu. Baru kita mulai dengan volume, dengan gaya, ketika berdiri bagaimana. Nah, satu hal lagi sering kita lihat, ada guide yang guiding sambil jalan. Itu juga tidak benar. Jadi ketika guiding itu, sebaiknya kita cari satu titik yang tidak noisy. Jangan terganggu lalu lintas. Lalu kita bicara. Mau duduk, mau berdiri kalau cuman sebentar. Tidak apa-apa. Cuman itu tempo. Waktu kita bicara itu, kita harus tahu kapan sudah stop. Nah, sekarang guiding yang baik itu bukan monolog. Kalau monolog, itu mah dosen. Mana ada murid yang berani bilang, Pak, salah, Pak. Wah, laka. Tapi kalau bawa turis, enggak jarang kita dengar, guide diturunin di jalan. Karena enggak benar. Jadi ya, ada pengalaman yang seperti ini enggak dari kalian. Pernah mendengar bahwa guide diturunin. Pernah dengar. Pernah dengar. Ya, dalam perjalanan yang panjang biasanya, terlalu banyak bicara salah. Bukan berarti kalau kita guiding itu, sepanjang jalan kita mesti bicara terus. Mereka perlu tidur. Kita juga perlu istirahat. Jadi ada waktunya kita bicara, ada waktunya enggak. Nah, bagaimana memulai satu pembicaraan lagi? Setelah orang pada tidur. Bagaimana kita membangunkan mereka? Ini mesti ada hal-hal yang trik-trik yang menarik. Kadang saya main karinding, kadang saya main harmonika. Cuman untuk, wah, apaan itu? Padahal cuman untuk satu tanda, oh oke, kita mulai lagi. Atau kita kasih musik, musik kita matikan. Jadi, enggak terlalu menarik kalau bilang attention, attention. Perhatian. Denger aku dong. Kurang. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Misalnya, kita lihatnya yang duduk di depan enggak tidur nih. Kita ajak ngobrol. Personal. Terus, coba-coba-coba, kamu ngomong coba itu. Tiba-tiba dia dengan suara lain. Siapa nih ngomong? Membuat mereka berhenti. Kita sengaja, eh, tepuk tangan. Jadi, orang mulai pada bangun. Nah, di sana kita mungkin, dari sana kita baru pelan-pelan, oke, dia udah bicara. Sebetulnya saya mengomong ini. Ya. 20 menit lagi, kita akan berhenti untuk foto stop. Foto stop cuman sebentar. Tidak turun dari mobil, karena kita bisa lihat. Ada sesuatu yang semua lihat. Kalau mau foto, dari kayak jendelanya. Karena kita kalau turun naik, jarak kita mesti jauh. Misalnya. Jadi, itu salah satu pola yang kita pakai dengan baik untuk guiding. Carl, kira-kira apa yang bikin kita sekarang mau dengar cara-cara? Ada satu topik yang menarik? terima kasih. Apa saja? Boleh. Apa saja? Boleh. Boleh menanggapi apa yang saya umumnya? Apa-apa. kan Carl juga ada pengalaman kayaknya? Ada pengalaman kayaknya. bagaimana? Silahkan, silahkan. Kasih komentar. bagaimana kalau kita kalau kita gaya itu biasanya kan ada kan wisatwa yang dengarin gitu kan macam-macam dia. Mereka kan ada yang cuma pengen ini doang ya. Jalan-jalan. Ada yang betul tertarik. Kadang-kadang kalau kita cerita gitu kan kalau mendalam, kalau gimana, itu dia yang tertarik, kita pernah ngobrol. Kayak gitu ya. Jadi kita juga, luar ya rasanya. Hal yang kita ngobrol duang-duang lebar ya. Ini, ini, telang ini. Ini, 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 tekanan apa-namanya ini. Tapi ternyata mereka nggak boleh menunggu ini. Tapi ada beberapa yang memang kan keren dari basah tubuh ya. Basah tubuh yang nggak bisa menyimpul. Nggak bisa membukuh kita. Nah, aja. Yang itu kan orang-orang gitu ya. Iya, iya. Hal-hal aja, 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 aja. Tapi yang gitu kan. Macam-macam ya. Ada kebangan-kebangan tekanan. Kalau kita mau gani gitu. Tangkana enak. Kita tentu ya, kalau gimana cara kita memotivasi diri ya. Paling kadang ada kenalan yang nggak enak. Gimana caranya? Supaya kita jadi enak sendiri, gitu. Jangan sampai, ini orang nggak peduli nih. Dia main HP aja misalnya, gitu ya. Kita jadi pilih. Jadi terpengaruh juga gitu ya. Mental kita gitu ya. Memang itu harus, gimana, gaya itu bukan bukan masalah materi aja. Itu masalah mental yang kita ngapalin. Tapi juga masalah mental dan lain-lain ya. Soal macam aspeknya ada di situ. Itu harus, butuh pengalaman yang memang panjang. Bukan cuma sebentar ya. Kan banyak yang les-les gitu, berapa bulan gitu ya. Ada lain-lain di internet gitu. Tapi, ah kayaknya nggak mungkin. Orang cuma ikut gitu. Lalu yang online-online itu nggak berkampis ya. Jadi, karena ada proses yang panjang banget. Banyak orang kita harus tanyain ya. Banyak buku yang kita harus baca lah. Banyak lah. Bukannya internet, kita cari di tempat lain. banyak hal lah. Untuk bisa men-support kita menjadi gaya yang bagus. Seperti itu. Saya kira gitulah. Bagus, bagus. Ya. Kelihatannya memang begitu ya. Tapi tetap. Ketika subject of commentary belum tersampaikan. Ya. Kita mesti punya trick. Ya. Untuk. Sebentar lagi saya selesai. Ya. Kita bisa lihat. Animo. Orang yang dengar. Ya. Eh. Dengan. Perasakan juga ya. Kadang-kadang kalau. Masih lah ya. Kalau disana bicara. Ya. Saya lihat. Saya ambil tenaga dari mata. Ambil. Ya. Pandang. Satu-satu. Tembak. Ambil dari sini. Kita cerita. Tetap. Dalam cerita ya. Tembak. Ambil dari sini. Jim. Ya. Ya. Jadi ya. Ada hal-hal yang. Memang. Irrasional. Yang kita coba. Ya. Berarti. Oh. Ini. Kita udah. Kepanjangan bicara. Ya. Udah. Kepanjangan. Mereka ingin sesuatu yang baru. Ya. Jadi ya. Itu subject of commentary yang ingin saya sampaikan Bapak Yuga.